Saat panggil ibu menjadi sapan hangat setiap hari yang saya terima dari gadis kecil ini. Ia selalu menjadi orang pertama yang datang ke sekolah. Gadis manis ini bernama Jesni Siamalo atau biasa di Sapa Jesni. Awalnya setiap hari ia diantar oleh ibunya. Namun kini ia sudah berani untuk datang ke sekolah sendirian. Orang tuanya yang seri hari pergi ke ladang, hidup di tengah kekurangan membuat mereka sangat bersyukur jika Jesni bisa belajar di senter tangan pengharapan secara gratis. Jesni yang mulai ikut paut tangan pengharapan sejak umur 3 tahun ini kini sudah lancar mengenal huruf dan angka. Selain Jesni, anak-anak di pedalaman Sumba Barat Daya ini juga merasakan hal yang sama. Susanti merupakan anak didik yang juga selalu belajar di senter tangan pengharapan. Kehidupannya yang sederhana, ia bersyukur bisa belajar secara gratis di senter tangan pengharapan. Awalnya, ia tak pernah terpikir untuk bisa melanjutkan pendidikan akibat biaya yang tidak ada. Namun kini, ia semakin termotivasi dan yakin untuk mengejar mimpinya untuk bisa menjadi seorang guru. Melihat demikian, saya pun semakin termotivasi untuk memberikan lebih banyak agar bisa membantu mereka. Bermacam-macam metode, saya coba untuk bisa membuat suasana kelas yang menarik dan mudah untuk mereka mengerti. Saya bersyukur bisa berkontribusi untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak di pedalaman Sumba Barat Daya ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia membantu pendidikan bagi anak-anak yang berada di FLC Tanah Kapus Sumba Barat Daya. Helping people live a better life.